Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Semoga Buya dalam lindungan Allah SWT Bunya yang saya tanyakan Bagaimana kita harus bersikap kepada orang yang munafik di zaman sekarang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Munafik adalah urusan hati Kita tidak boleh menunjuk orang munafik Kita tidak boleh menunjuk orang itu munafik Kalau pada zaman Nabi ada orang disebut munafik dari wahyu Apapun yang kami sampaikan tentang munafik-munafik Maksudnya Anda jangan menjadi orang munafik Tidak perlu Anda mencari orang munafik Ini harus kita fahami Ada orang yang memang ungkapan-ungkapannya dia beriman Tapi ungkapannya tidak benar Berarti itu ada tanda-tanda kemunafikan Maka pekerjaannya pekerjaan orang munafik Ada pun orangnya ya Dia adalah ahli layu Allah semoga mendapatkan petunjuk Ya tadi orang yang membawa berita-berita tentang Islam dan sebagainya Padahal dia adalah seorang yang katanya dekat dengan Islam Bahkan mungkin tokoh dalam Islam Tapi ungkapan yang ngaco begitu Mungkin kriteria munafik ada Tapi tidak boleh kita pastikan Kita berharap dia tobat kok Pada zaman Nabi itu orang munafik tidak dibunuh oleh Nabi Muhammad Kenapa oleh Nabi dibiarkan Kenapa kalau sampai dibunuh mereka sholat dengan Nabi Orang di luar Islam akan berkata Muhammad membunuh kawannya Nah kita berbicara beda ya saat ini Kita menyikapi pemikiran seseorang Saya biasa di Saya sudah di media sosial Saya melihat saya diadu dengan fulan-fulan Saya tidak punya musuh Saya tidak memusuhi Tapi kalau ada orang punya statement Punya ungkapan yang salah Saya punya kewajiban menyampaikan Bukan saya langsung menjustice Menghukumi dia adalah orang munafik Enggak Omongannya orang munafikin Yang tadi mengatakan masalah Masalah yang kita bahas sebelumnya tadi Yang merakukan tentang Hukum-hukum dalam Al-Quran dan sebagainya Padahal dia ahli zailallah Ini munafikin Ini bekerjaannya orang munafikin Tumpah tidak mengatakan Hei ente munafik Jangan begitu Tidak bisa Hati-hati Kita tidak mudah mengatakan orang munafik Nah ini bagaimana sikap kita Sikap kita Kita bentengi diri kita Janganlah menjadi orang munafik Munafik adalah kafir di batinnya Zuhirnya adalah Salat bersama Nabi Tapi hatinya tidak dengan Nabi Dia tidak akan mendapatkan Dia adalah Fidraqil asfal minan nari Paling dasar neraka jahannam Nah kalau anda melihat Pemikiran-pemikiran yang dia Biasanya Makanya kita Dia adalah Ini isyarat dari Al-Quran Dia orang beriman Tapi hatinya berpenyakit Sering komunikasi sama orang munafik Atau komunikasi dengan orang luar Dia mulai rusak hatinya Tidak yakin dengan Islam Mulai ingin merubah Islam Biar menjadi Islam tolerir Biar menjadi orang Akhirnya menjadi Merubah-rubah Akhirnya keluar dari syariat Maka bisa saja Nanti kalau terus Akan menjadi orang munafik sesungguhnya Karena anda bedakan Al-munafikun Iyitiaqulil munafikuna Walladzi nafiqul biarratun Pas kebetulan ayat hari ini Sesuai dengan pertanyaan Ada orang-orang munafik Makanya hati-hati dirimu Dirimu, dirimu, diriku Kalau punya ungkapan Jangan pakai ungkapan orang munafik Yakin dengan Islam Yakin dengan Al-Quran Yakin dengan Nabi Yakin, yakin Sudah Jangan ngomong seperti Ngomongnya orang kafir Makanya belajar itu penting Dari siapa anda belajar Belajar Islam Bukan dari orang ahli Islam Kan ngaco Orang belajar Islam Pergi jauh-jauh Ke negeri Jauh-jauh sana Belajar Islam Dari orang yang gak pernah sujud Kan aneh Bukan orang mencintai Nabi Kan sekarang ada tren Belajar dari orang-orang non-muslim Katanya mereka Kalau riset Lebih ini Lebih ini Eh ada satu hal Yang tidak bisa dimiliki Oleh orang Orang mereka Adalah iman Di dalam hatinya Mereka gak ada iman Nah ini ada Belajar dari orang-orang non-muslim Berbondong-bondong Pulang jadi pemikir Islam Sanat ilmunya adalah Dari ustad Dari ustad Ustad Abu Jahal Akhirnya Kan kacau nanti Gak bisa begitu Ada sanat ya Sekarang ada tren Belajar agama Tidak dari orang yang Ahli sujud Bukan orang yang beriman Buku-buku sudah tersebarkan Penulis-penulis Sampai suatu ketika Berkata Seorang penulis kafir Dikatakan Tidak ada orang Islam Bisa menulis seperti dia Padahal yang ngomong orang Islam Haji Imam Ghazali dimana Imam Suyuti dimana Imam Nawawi dimana Imam Ghazali yang pendekar Dalam segala ilmu dimana Sampai berani mengatakan Tidak ada orang Islam Bisa menulis seperti itu Ya kan Karena apa Dia orang beriman Sebetulnya Cuman dia Sudah berurusan dengan orang munafik Akan bergeser Keimanan akan bergeser Perlahan-perlahan Bisa saja Sebetulnya hari ini sudah munafik Cuman ingat Anda tidak boleh mengatakan Lu munafik ya Munafik adalah urusan hati Jadi kalau kita belajar ilmu itu Anda tidak mengurusi si ACB dulu Tapi urusi dirimu sendiri Bagaimana saya tidak menjadi orang munafik Satu Yang kedua Kalau memang ada pemikiran-pemikiran keluar dari Islam Biasakanlah kita adalah menyelesaikan omongannya dia Beberapa orang yang berbeda Katanya berbeda Kalau memang dia lebih tua dari saya Saya cium tangannya Saya hormati dia Tapi kalau urusan pemikiran Ya beda dong Hak dan batil kok Saya tidak mau Hormat saya tetap ada Di atas nama Islam Mungkin atas nama kaya atau ustaz Saya hormati dia Akan tetapi urusan pemikiran harus jelas Karena ada orang itu yang kepleset Karena dia bukan lahir dari orang kafir Dari orang beriman Belajar agama Tentunya pemikiran yang jelendek Ada Dari setiap masa ada Bukankah Sempalan-sempalan akidah yang ada Itu adalah kelompok-kelompok Itu adalah bukan dari orang yang tidak beriman Pada dasarnya Aiman Cuma dia saat berikirnya salah Muncullah khwarid Muncullah ini Muncullah itu Dari sumber yang sama Cuma mereka terkontaminasi Sehingga menjadi akidah sesat Kita doakan semoga kembali kepada Allah Jadi urusin dirimu Ada pun yang kita serbu saat ini Kita serang adalah pemikiran Saya tidak memenuhi orang per orang Cuma kadang-kadang media sosial itu langsung Saya sendiri tidak mengerti siapa yang ngomong kadang-kadang Padahal kadang ngomongan saya 6 tahun sebelum ada kejadian Langsung dijajar Buya VS Fulan Ajib Saya ngomong sudah 6 tahun yang lalu Karena videonya diangkat Dijajar begini Saya tidak memusuhi orangnya Pemikirannya Kalau sudah masalah pemikiran Akidah Ya siapapun harus diselesaikan dong Biarpun itu Bapak saya Misalnya Paman saya Siapapun tentunya Karena kebenaran Dari mana saya mendapatkan kebenaran Kan saya dari guru kan Berarti saya ilmunya guru saya Bukan dari saya sendiri Tidak ada Oh sombong Benerong dapat ilmu dari dirinya sendiri Tidak ada Makanya saya sampaikan selama ini Yang saya dapat dari guru saya Maha penemahan yang saya dapat dari guru saya Kritik-kritik yang saya berikan juga dari guru-guru Atau dari buku-buku yang saya baca Seperti itu ya Jadi yuk kita ngurusin diri kita Yang penting jangan anda menjadi orang munafik Kemudian di saat melihat orang-orang yang Mohon maaf saat ini adalah Di uji dengan sifat-sifat kemunafikan Anda jangan hanya pandai mengkritik pemikirannya saja Ada amanat Di tengah malam anda harus mendoakan dia Karena dia umat Nabi Muhammad Apalagi kadang dia adalah seorang tokoh mungkin Jujur Kalau anda memang berjuang Pernahkah anda mendoakan dia di tengah malam? Nah itu permasalahan kita Kadang-kadang kita itu pengen menyombongkan diri Hawa nafsu kita Kalau sudah marah sama orang Saya cuma kena Saya tidak pernah menyebut si A, si B, si C, si D Dengan nama-nama tertentu Karena apa? Pemikiran yang dimunculkan oleh orang-orang yang tadi Terkontamidas oleh orang-orang yang sebelum hari ini Sudah ada zaman dulu Yang ditanyakan tadi sudah ada pertanyaan sebelum dulu Bahkan sebelum saya lahir Bahkan sebelum orang ini ngomong lahir sudah ada Isu-isu tentang perangnya Nabi Isu-isu tentang perbudakan Isu-isu tentang poligami Isu-isu itu sudah diangkat dari dulu Orang-orang di luar Islam Makanya sudah ada sudah Semoga Allah menjaga iman kita Dijauhkan dari kemunafikan Kita punya Allah yang melihat kita Kalau urusan canjungan manusia sesat Ada Allah Makanya kalaupun anda tidak cocok dengan siapapun Apalagi anda duga dia munafik Kasian dia Panjatan doa Bukan hanya sibuk urusan dia Atau hati kita jadi kotor Ya Allah dia adalah seorang tokoh Akan tapi kenapa ungkapannya seperti itu ya Allah Berikan bertunjuk Ampuni dia ya Allah Jaga lesanya ya Allah Jangan sampai terus begitu ya Allah Karena dia banyak pengikutnya ya Allah Misalnya Itu harus tanggung jawab ada anda dengan Allah Sesuai dengan kapasitas anda Kalau kapasitas anda bapaknya dia Anda ingatkan dia langsung jewer Kalau kapasitasnya tidak sepasang dengan dia Anda mungkin diskusi dengan dia Anda sebagai orang awam Doa yang banyak untuk dia Tapi jangan dekatkan orang dengan dia Oh dia menjerumuskan Ya jangan dekatkan Sudahlah Mau ke sana Kalau ada yang lain Yang lain saja Kenapa dia Sudahlah Orang awam berani mencaci maki hari ini Saya sedih kok Tidak tersanjung Kalau ada orang mengomentari Omongan saya Lalu mencaci ustadz lain Saya sedih Hei para Mengikuti video-video kami Di Al-Bajah TV Dan yang lainnya Kami tidak bangga dengan anda Jika suatu ketika anda menyanjung saya Tapi anda mencaci orang lain Hilangkan caci maki Kalau ada orang yang salah Tegur dengan baik Karena caci maki adalah kebiasaan jelek Subhanallah Kadang-kadang Kepala Kalau sudah tidak ada yang dicaci Nanti yang dicaci adalah orang di dalam rumah kita Istrinya dicaci Karena sudah biasa dengan caci maki Karena omongannya caci maki Semoga Allah menjaga hati kita semuanya Beri laku kita Dijauhkan dari kemunafikan Wallah alam bishawab Pertanyaan jaman ibu-ibu Pertanyaan jaman ibu-ibu Pertanyaan jaman ibu-ibu Pertanyaan jaman ibu-ibu Pertanyaan jaman ibu-ibu